kasmir mat dari rumah main ini ini saya jadikan rumah biologis karena beberapa senior kita kan sudah bilang kalau jetmat itu bisa buat mekanis bisa buat rumah biologis nah ini teman-teman juga jangan salah paham ada lagi merknya kasmir juga nah ini juga kasmir teman-teman ya nah kasmir ini ini beda dengan ini ini berupa kapas dakron tapi bisa dicuci dan cucinya juga gak perlu disemprot air satu ember tinggal digoyang-goyang saja ini nanti bisa kotoran itu lepas sendiri nah nanti saya praktekan di video kolam renang saya ya nanti karena disana saya juga pakai kasmir ini tapi yang berupa seperti kapas dakron ini bisa dipakai berkali-kali ini setelah batu apung saya ganti dengan ini ya otomatis kan ini media filter teristat ya teman-teman ya hampir gak ada bakteri yang ada jadi tapi teman-teman mau pakai bakteri apapun silahkan ya kalau ini saya hanya kebetulan ini produk main nanti saya isi pakai produk main juga ini kan harganya 50 ribu ya ini 50 ribu untuk 6 ton air kalau gak salah ya ini saya sukanya itu ini elastis atau kenyal dan ini seperti kalau kita makan bakso kayak bihun wah dan ini juga gak sakit ini saya tekan tangan saya ini tangan saya tekan ya terus apa namanya ya saya suka ini aja tuh enak banget ya lalu yang kedua ini rapat banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita obrak-abrik chamber filter saya lagi teman-teman ya jadi ya saya ini kan bekerja teman-teman ya jadi saya itu harus selalu mencoba apa namanya hal-hal terbaru yang diterapkan dari beberapa customer saya yang mohon maaf yang sekarang ini saya acuannya itu yang selalu ikut show jadi bukan berarti yang gak ikut show itu kurang sesuai ya mohon maaf ya bukan ya jadi saya ini berkaca aja ya berkaca karena banyak banget kolam yang penghobi enggak ikut show juga media filternya luar biasa dan itu banyak sekali dan bahkan hampir saya belum kenal ya tapi sementara ini untuk acuan saya yang sudah kenal-kenal saja saya jadi kalau media filter polising itu kan banyak macam teman-teman ya banyak macam nah disini saya yang jelas-jelas belum pernah saya terapkan saya disini itu coba mengikuti jejak kolam Pak Tesar nah seperti itu untuk Pak Tesar mohon maaf ya jadi di kolam Pak Tesar itu kan semua betul semua sistem itu kolam itu Pak Tesar ikut kita ya tapi soal media filter biologis itu beliau punya cara sendiri dan punya apa hal-hal yang masuk akal menurut beliau nah itu diterapkan nah disini teman-teman ya sampai hari ini sudah dua bulan running ini ya dengan memakai RDF ini sudah luar biasa airnya juga bahkan sudah tidak berkabut ya nah ini saya mau coba batu apung saya satu chamber itu saya ganti nah dengan kondisi dua bulan ini saya puspakan ya 8 kali sehari itu bahkan sudah mau habis ya dua-duanya ya nah karena kita baru pulang luar kota ya nah ini kondisi air itu menurut saya sudah baik dan hampir tidak ada yang flashing seperti satu bulan running waktu itu ya nah ini otomatis beberapa hal yang saya terapkan ini sudah cukup baik ya karena dengan pakan per dua jam sekali sembilan gram selama lapan kali memang satu bulan awal itu hampir sebagian flashing tapi ya tidak souring banget lalu air pada waktu itu yang sudah saya buat konten juga masih agak berkabut ya mungkin karena habis kita restart semua dan tidak ada polishing yang banyak ya karena dua chamber ini kita pakai MBBR coba buka ini sampai hari ini masih bertahan dua chamber ini satu meter kali satu meter enggak buka dua aja biar kelihatan kameranya nah udah gitu aja enggak apa-apa nah yang dua ini yang satu ini satu meter kali satu meter ya yang sebelahnya itu satu meter kali satu meter setengah nah kalau ukuran pastinya satu meter sepuluh ya nah ini saya buat udah tutup lagi ini saya buat pakai MBBR ini dari awal kita sudah uji coba dulu jadi di kolam pak tesar itu kan chamber kosong RDF kalau ojon dan oksigen murni kan enggak saya ya habis itu kan MBBR 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 baru polishing nah polishingnya itu di kolam pak tesar itu pakai static bed itu saya yang meminta ke beliau lalu chamber berikutnya itu full matalamet dan biofoam biofoam yang sekitar 5 cm tebalnya itu disusun bukan berdiri tapi langsung digelar rebahan ya nah jadi matala yang warna biru eh sorry warna apa ya yang bawah sendiri itu pokok intinya matala itu yang agak rongga rongganya yang besar lalu yang warna hitam kalau enggak salah ya ya hitam itu kan rapat ya habis itu biofoam yang warna hitam itu sampai 12 lapis nah lumayan saya dapat sisa potongan biofoam sekitar 8 eh sekitar 90 x 1 meter ya nah itu 12 lembar sisa potongan dikasihkan saya sama Pak Tesar nah disini eh kita apa ya saya ini agak susah ngomongnya teman-teman ya takut berseberangan jadi enggak apa-apa ini kalau cara Pak Tesar itu eh media filter biologis setelah dihitung-hitung dipikir-dipikir dengan Pak Tesar itu biofoam itu eh masuk salah satu terbaik juga jadi biofoam itu eh yang pada umumnya kan ditaruh di mekanis kan biasanya ya nah kalau yang di Pak Tesar ini dibuat biologis jadi ditaruh di sebelum chamber pompa nah disana eh saya terinspirasi dengan beliau matala yang agak renggang matala lagi baru biofoam kan gitu ya nah yang disini karena kapasitas chamber saya yang enggak sebesar beliau ya nah disini saya yang chamber tiga ini yang pojok situ nah ini sudah kita siapkan tim ya yang pojok sana nah yang chamber ini teman-teman ya itu isinya full batu apung sama oyster sama saya gelar jet mat ya nah yang itu akan saya bongkar terus saya ganti dengan saya enggak pakai matala ya bukan berarti matala jelek atau kuria mat jelek atau dan banyak lagi jet mat AC mat jelek itu bukan jadi saya ini kebetulan di rumah main itu ada kasmir mat nah kasmir mat ini termasuk barang baru ya kan tapi secara logika saya ini maaf teman-teman ya logika saya ini kalau saya buat mekanis sama rumah biologis kayaknya oke banget jadi yang di yang produk kasmir mat ini ada di rumah sana ayo kesini aja biar enak jelasinnya nah nah ini teman-teman ya ini sudah saya siapkan ini kasmir mat nah udah gini aja ini saya sukanya itu ini elastis atau kenyal dan ini seperti kalau kita makan bakso kayak bihun dan ini juga gak sakit ini ini saya tekan tangan saya ini tangan saya tekan terus apa namanya ya saya suka ini aja tuh enak banget ya lalu yang kedua ini rapat banget mungkin nanti tidak saya pasangnya digelar gini ya karena nanti bakal ngambilnya juga ya ngambilnya gak susah sih ya cuman kan panjang chambernya itu kan 1 meter setengah jadi kalau saya gelar itu pasti nanti ada satu yang saya potong ya kan jadi kan sayang jadi nanti saya pasang berdiri seperti ini karena lebarnya chamber itu 1 meter 20an gak salah ya kali 1 setengah nah ini teman-teman ya alasan saya kenapa saya tidak ikut seperti Pak Tesar yang pakai matalaya karena kita dari dulu sudah pernah pakai matalaya yang di mana Lipo Karawaci juga kan pakai matalaya dulu nah berhubung ini saya lihat kalaupun lampu dinyalain ini nih hampir gak tembus teman-teman ya hampir gak tembus jadi memang rapat terus ini juga padat banget ya nah ini ada dua ukuran yang satu 10 cm yang satu 5 cm 5 cm-nya betul-betul real ini 10 cm-nya juga real ya jadi kemasannya memang 1 meter kali 1 meter jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau beli 50 cm itu kita potong kalau teman-teman mau mau bilang apa namanya pesen 1 meter kali 2 meter itu gak ada jadi untuk luas kurang lebih sama merek lain sama ya panjangnya kalau ini 10 cm kalau ada lagi yang satunya juga 5 cm ya nah ini saya kemarin beli piro ini 11 11 dos 1 dos itu isi 2 nah ini 1 dos isi 2 ya jadi soal harga jangkrik lah harga wah ini barang baru lupa sekitar 1 enggak 1 1 juta kurang lah ini ya yang ini ya intinya 1 block ini isi 2 itu 1 itu lupa nanti aja tak tulis di ini aja ya nah kalau yang lebar 5 cm harga teman-teman ya ini sama matalamet itu 11 12 jadi ini mohon maaf dibanding AC mat jet mat ataupun kuria mat ini lebih mahal gitu ya lebih mahal entah kenapa saya enggak tahu apa karena produk main itu ya nah itu lalu soal ukuran ini ini juga yang merk lain itu enggak ada yang 10 cm terus yang ukuran 5 cm ini juga ada lalu yang kedua kalau teman-teman mau pesen 1 meter 2 meter itu enggak ada karena dalam satu dos ini ada 1 meter isi 2 jadi kalau mau butuh 1 meter kali 2 meter terpaksa nanti datangnya pasti potong sudah potongan begini karena kemasannya sudah 1 meter persegi yang hari ini itu nanti siang sudah datang ya yang ukuran 5 cm nanti diambil di stasiun yang kemarin jadi nanti ada ada 5 cm karena kalau chamber saya saya pakai yang ukuran 10 cm semua nanti kayaknya pasti ada yang longgar ya nah yang longgar nanti saya isi yang 5 cm jadi ini sekolah yang mahal harganya karena ini teman-teman ya dari 11 dos ini uangnya itu sekitar 22 juta atau 23 juta ya gitu ya jadi sini saya mencoba hal baru karena beberapa alasan itu tadi yang satu ini enggak tajam enggak sakit di tangan yang kedua ini benar-benar lebih rapat ya kan lebih rapat banget dan padat dan hampir tidak tembus tembus ini tuh ya hampir enggak tembus ya nah ini ya tapi nanti saya enggak berani pasang seperti ini tapi nanti saya pasang berdiri seperti ini jadi di kolam saya kasmir kasmir mad dari rumah mayin ini ini saya jadikan rumah biologis karena beberapa senior kita kan sudah bilang kalau jet mad itu bisa buat mekanis bisa buat rumah biologis nah ini teman-teman juga jangan salah paham ada lagi mereknya kasmir juga nah ini juga kasmir teman-teman lihat nah kasmir ini ini beda dengan ini ini berupa kapas dakron tapi bisa dicuci dan cucinya juga enggak perlu disemprot air satu ember tinggal digoyang-goyang saja ini nanti bisa apa kotoran itu lepas sendiri nah nanti saya praktekkan di video kolam renang saya ya nanti karena disana saya juga pakai kasmir ini tapi yang berupa seperti kapas dakron ini bisa dipakai berkali-kali ini nah sementara kita jalankan ini dulu jadi ceritanya itu kepo dengan media filter yang diterapkan pak tesar karena beliau lebih sadis lagi setelah mata lamet dikasih bioform nah kalau ini saya pakai ini dulu sementara yang bioform dikasih pak tesar belum saya bawa pulang ke sini jadi nanti setelah ini mau saya tumpuk lagi dengan bioform sebagai rumah biologis jadi batu apung satu chamber batu apung di kolam kita kan dua chamber tinggal batu apung nah itu satu chamber saya hilangkan saya ganti murni ini semua tapi teman-teman semua kalau habis cuci media filter biologis baiknya kasih bakteri stater jadi nanti juga pakai bakteri stater kalau kita pakai bakteri stater macam-macam kita ada dari si cem juga ada juga yang yang mana yang nah berhubung itu nanti produknya main ya kita ntar 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 nyalain kan anu bakteri mainnya mana bakteri main oh ini nah ini ya nih ini bakteri main ya ini ini banyak banget nah jadi ini komplit nanti eh ini apa namanya probiotic nitrifying bakteri wah bahasa inggris nah ini nanti setelah setelah batu apung saya ganti dengan ini ya otomatis kan ini media filter terrestart ya teman-teman ya hampir nggak ada bakteri yang ada jadi eh tapi teman-teman mau pakai bakteri apapun 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 silahkan ya kalau ini saya hanya kebetulan ini produk main nanti saya isi pakai produk main juga ini kan harganya 50 ribu ya ini 50 ribu untuk 6 ton air kalau nggak salah ya saya ini kalau bikin konten itu nggak pernah mempelajari dulu nggak tahu nanti saya cari keterangan ya pokok intinya kalau saya biasanya kolam saya saya kasih tiga suara apa ini oh airnya habis ya ayo teman-teman kita mulai bongkar di sana ya nah yang ini ini nanti dihabiskan semua terus yang ini sisa-sisa dari Pak Tesar kemarin itu ya nah ini ya banyak-banyak sisa pecah-pecahan marin pure sama yang kayak soses itu katanya itu mahal juga ya harganya tapi bawahnya di sana ada aquabio sebagian sama batu apung karena kalau saya isi aquabio semua belum mampu teman-teman ya karena chambernya 2 meter setengah oke nanti kita sambung lagi setelah ini bongkar-bongkar ayo 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 ini kalian bukur acara ini ayo 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 Kenapa tuh cuci diri, gak baik sih Ini dulinan banyu kok gak kelem teles, Banyu Garaon tau di dusya, Banyu Sudah masuk sepuluh, berarti dua puluh picas Ini ada sisa tadi potongan di sela-sela pipa Jadi ini juga ada gerigi-geriginya ya, dalamnya ini ya Ada geriginya, terus kenyal, terus gak sakit Ini sisa nanti saya jual online sendiri Ada, tapi yang tebal 5 cm 5 cm, 1 meter persegi Yang ini, 10 cm, 1 meter persegi Jadi ini, entah nanti kita dapet customer model apa lagi ini nanti Masuk, tiap customer nerapin sesuatu jadi kepo Nah ini, bakteri staternya nanti minta ya, yang dari Mayin ya Minta tiga buat Mayin Karena chamber, ini saya anggap chamber biologis ya Kita lihat kesana sekarang Airnya hilang banyak Sekitar 20 cm hilangnya Nah ini teman-teman kumpul disini semua Sudah mulai ginuk-ginuk ikannya Nah ini teman-teman ya Nah ini teman-teman ya Jadi yang disini tetap saya pakai MBBR, MBBR Nah yang satu chamber batu apung ini Saya full Kasmir mat dari rumah Mayin Lihatkan sana Agak lama Nah Nah ini ya, jadi rapet banget Nah itu ya Ini, ini yang keluaran dari MBBR ini yang di atas Karena airnya flow down Nah ini ya Ini Ini Entah nanti hasilnya seperti apa Saya nggak tahu Cuman Ini berhubungan dengan pekerjaan kita teman-teman ya Jadi Ada sesuatu yang baru ya Nggak ada salahnya saya coba Karena Eh Kalau untuk batu apung Dan media filter lain-lain kan sudah kita terapkan semua ya Hasilnya bagaimana kita sudah Bisa jawab Sudah bisa Edukasi ke Beberapa customer Jadi Eh Benar Benar disini saya tidak pakai matalamet seperti Pak Tesar ya Tapi saya disini pakai Kasmir Met Dari rumah Mayin Nah itu harganya Lumayan Mahal Tapi ya sebetulnya Secara head to head ya nggak beda jauh ya Dengan merk-merk yang lain ya Jadi Disini kita nggak Nggak Membanding-bandingkan Nah Atau ojek dibanding-banding ke Wah Karena Selama ini yang saya terapkan apapun media filternya juga Kalau sistemnya nggak bener juga pasti nggak bener gitu teman-teman ya Jadi Eh Untuk AC med Jet med Kuria med Terus Matalamet Semuanya sudah pernah kita coba Nah yang Yang belum pernah kita pakai memang Ini produk baru dari Rumah Mayin Namanya Kasmir Met Nah Kasmir Met Tulisannya Casmere Met Jadi Ya Apa sih ya Ya namanya mencoba ya karena Saya lihat kok ikut tertarik gitu loh Tertariknya itu Kenyal Terus Tidak sakit Di tangan ya Yang kedua itu Kerapatannya Luar biasa Jadi Sekali lagi Jangan dibanding-bandingkan teman-teman Ya ini hanya Apa sih Percobaan saya Yang Yang saya terapkan Karena Saya juga harus banyak belajar Karena ada sesuatu yang baru Yang saya kerjakan di Mana Di rumah Pak Tesar ya Karena Selama ini kan Saya selalu banyak Media Polesingnya Bebatuan Nah yang sekarang ini Media filter Bebatuannya itu Hanya Batu Apung Aqua Bio Sama Marine Pure Pecahan Marine Pure Pecahan Itu Tidak ada harganya teman-teman Gratis Oke Teman-teman Sekilas video ya Dari Kita Pulang dari Jakarta Update kondisi kolan Sekalian Dan Kita ganti Media filter Batu Apung Oysternya Saya ganti full Dengan Kasmir Met Dari rumah Mayin Nah nanti Kalau airnya sudah penuh Baru saya tambah Bakteri starter Jangan lupa Setiap Cuci media filter biologis Ngerestart Itu harus Tambahin Bakteri starter gitu ya Kebetulan saya disini Juga pakai Apa tadi itu Bakteri starter main ya Probiotik Ya enggak tahu lah Pokoknya itu Oke teman-teman Kurang lebihnya Ada banyak salah ucap Salah bicara saya Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Ini hanya Saya kepo Karena mengikuti Apa yang sekarang Lagi diterapkan Dengan Teman kita Customer saya Memakai Media filter Biologis Dari Med Nah Gitu aja Oke Sampai jumpa kembali Di video-video Trisno Koi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh